Intro Halo semuanya, nama saya Fitra Eri dari channel Youtube Fitra Eri dan sekarang kita ada di Hauke Auto Gallery Ya emang dari kecil saya itu udah diracunin otomotif lah oleh ayah saya terutama karena ayah saya itu penggemar otomotif dan dia sering sekali ngajak saya itu ngeliat balap waktu itu masih diancol, kemudian kalau ke pameran mobil pasti diajak jadi saya itu bacaannya dari kecil itu berosur-brosur mobil gitu dari situ saya udah bercita-cita dari mulai SD oke, pokoknya saya harus kerja di bidang otomotif oke, sebenernya jadi jurnalis otomotif itu bukan cita-cita sebenernya jadi pembalap iya karena biasanya orang yang suka otomotif pasti at some point dia pengen turun balap gitu ya jadi abis lulus kuliah, saya bilang ke orang tua saya, saya gak mau kerja dulu saya mau pakai tabungan saya mau balap, yaudah bisa deh balap tapi ternyata abis setahun balap, duit tabungannya abis karena balap itu mahal, jadi saya harus kerja nah kebetulan waktu itu di sebuah media otomotif itu buka lowongan saya juga gak tau jadi jurnalis otomotif itu seperti apa saya coba, wah ternyata mengasihkan ya dunianya ya bener-bener kita dapat ilmu baru, kita aksesnya juga banyak ke teknologi-teknologi otomotif terkini yaudah akhirnya jadi jurnalis otomotif dan pembalap akhirnya bisa di jalankan bersamaan dan itu menjadi bidang yang saya cintai sampai sekarang karena memang saya dari kecil itu menggeluti dunia otomotif gitu ya dan gak pernah untuk belajar ilmu yang lain jadi secara skill, udah pasti skill saya di dunia otomotif yang paling bagus tapi kayaknya sih, kayaknya ya, ini ini cuma perkiranya kayaknya sih kalau saya jadi koki kayaknya lumayan bagus deh cuman saya gak pernah belajar karena test saya biasanya sesuai dengan selera orang cuman gak tau, belum pernah belajar dari koki tapi kayaknya sih mungkin saya bisa ya itu ada benernya karena memang industri balap di Indonesia itu belum seperti di Eropa gitu ya yang memang pembalap itu bisa hidup, sebagian besar pembalap itu bisa hidup dari situ cuman bukan menutup kemungkinan karena saya sendiri sudah membuktikan bahwa saya berkecimpung di dunia balap itu sudah sekitar 20 tahun dan saya bukan orang yang kaya untuk membiayai saya balapan selama 20 tahun tapi ternyata bisa apapun yang kita lakukan kalau kita serius dan kita tekun di situ dan kita punya skill di bidang itu pasti ada jalannya untuk survive di situ atau bahkan untuk mendapatkan penghasilan dari situ sebenernya mengelola channel ala Fitra Airi itu jangan dicontoh karena saya gak ada tim saya sendiri bener-bener shooting sendiri, ngedit sendiri, publish sendiri gitu ya tipsnya kalau misalnya yang baru-baru gak apa-apa lakuin aja sesuai dengan fashion dan selalu sajikan sesuatu yang berbeda gak tau di dalam dunia digital sekarang ini jangankan 3 tahun ke depan setahun ke depan aja kita gak tau seperti apa trendnya seperti apa, platformnya seperti apa tapi yang jelas saya ingin dalam 3 tahun ke depan channel saya itu tetap menjadi channel otomotif yang bisa menghibur dan memberikan sesuatu yang baru buat yang melihat gitu bagaimanapun formatnya, bagaimanapun platformnya untuk sementara sebagian besar subscriber saya itu juga adalah subscriber otodriver jadi untuk sementara kalau ada konflik otodriver dulu kalau saya ada waktu luang saya bikin di channel saya behind the scene dari yang saya lakukan di otodriver seperti penyal dan semuanya stunman supercar stunman supercar kita harus tau bidang mana yang kita kuasai brand tiba-lapan dian regal top punya mobil speed jadi pembarap tapi gak banyak uang apa gunanya uang? uang kita kalau misalnya kebagian kita di satu tempat dan kita udah bisa ada di tempat itu buat apa lagi uang? mimi peri itu siapa lagi? jadi pasti pilih sehari inilah karena minimal udah tawarannya nyetir bareng dan luis hamilton kalau buat harian angkot tapi mesinnya bagus dengan next car oke 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 motomobi oke hello youtube selamat datang di channel motomobi ini adalah sebuah tempat impian kami lihat saja mobil-mobil ini luar biasa koleksinya kami rasa kalau kami berada di sini kami bisa seharian berada di sini Rituan Hanif benerin jaket orangnya terus hello and welcome back to Autonet Max sekarang gua akan ajak lo semua buat ke tempat yang ini kayaknya gua bakal seharian di sini juga betah deh hehehe review autodriver halo semua selamat datang di channel saya dan sekarang saya berada di Hauke Auto Gallery dimana ini adalah suatu tempat yang sangat menarik jadi ikuti terus bagaimana ceritanya di sini Lutfi Aziz Lutfi Aziz itu dia biasanya nggak nongolin mukanya dia dia pakai kamera di sini oke deh hello guys selamat datang di channel gue ini sekarang gua lagi di jalan lagi mau nunjuk ke Hauke Auto Gallery katanya sih di sana banyak banget mobil-mobil yang keren lah koleksinya oh iya udah nonton belum video gua yang sebelumnya gua main spin tires itu karena gua lagi males ngedit jadi gua main video game aja buat masukin ke channel youtube gua biar ada konten terus diandra halo semua saya diandra gautama dan sekarang saya berada di Hauke Auto Gallery saya tahu banyak dari anda yang bikin hashtag kami suka diandra tapi tolong jangan fokus ke saya kita fokus ke Auto Gallery nya dulu oke teman-teman jadi begitu videonya perbanyakan challenge jangan lupa klik like dan komen di video ini kemudian subscribe ke channel saya juga Fitra Eri dan nantinya akan banyak video-video yang unik lah karena itu adalah perjalanan saya ke satu tempat yang mungkin jarang didatangi yang berbau dengan dunia otomotif dan terima kasih web tv Asia saya berharap juga ketemu sama teman-teman yang belum jadi subscriber saya teman-teman baru kita menjalani journey bersama-sama di channel saya dan sekali lagi buat web tv Asia thank you everybody's going viral terima kasih 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 terima kasih